Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Persaudara Selamat datang di negara pemilik Ecak Silat Budaya leluhur yang dinamai Ecak Silat UNESCO menyakui bahwa ini Ecak Silat Dari Indonesia lahirnya budaya Ecak Silat Suka enjung tulur-tulur selamat pagi Semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua dan apapun yang kita lakukan Semoga diberikan kemudahan oleh Allah SWT Pada pagi hari ini dulur-dulur kembali ke segmen sharing bersama Bima Aene Dan kali ini Bima Aene mengajak dulur-dulur semua Untuk membahas sebuah kejadian yang disini melibatkan dua organisasi yang sebenarnya sudah ayam cukup lama ya Tapi disini disulut kembali oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab Kita sebut saja PSJT dan PSJWTM Sabang Pacitan Jadi sangat disayangkan ya Kenapa dua organisasi yang menurut kita semua sudah dianggap adem-ayem Kali ini tersulut lagi suasana atau kondisinya Akibat dari kesalahpahaman menurut saya dulur-dulur Kenapa saya bisa bilang seperti itu dulur-dulur? Dimana kalau saya mendengarkan kronologi kejadiannya Ini sebenarnya hanyalah miskomunikasi Sebelum kita mengutarakan pendapat kita masing-masing termasuk dulur-dulur apabila memiliki pendapat lain tentang kejadian ini Mau gue dulur-dulurku bisa ditulis di kolom komentar Bima Aene ingin sedikit menceritakan kronologinya Jadi untuk info yang saya dapat Jadi disini ada dulur dari PSJWTM ya kan Dia menggunakan kaos PSJWTM Namun karena disini ada saudara kita PSJWTM yang mungkin peduli ya kan Dia mengingatkan agar tidak terjadi gesekan ya kan Mas tolong kaosnya lebih baik dibalik aja Entah itu mengingatkan untuk demi kebaikan Karena peduli atau ada tujuan lain Kita kan tidak tahu ya dulur Karena hati seseorang itu hanya dia dan Tuhan yang tahu Dulur PSJWTM ini mungkin tidak terima ya kan Atau tersinggung dengan niat dari dulur PSJWTM yang mengingatkan agar kaosnya tadi dibalik Akhirnya menyampaikan ke dulur-dulurnya bahwa Di wilayah tersebut dia disuruh membalik kaos atau atributnya tersebut oleh anggota PSJWTM Yang dimana siapapun atau anggota dari organisasi manapun Mendengarkan saudaranya di seperti itu kan ya kan Atau diperlakukan seperti itu Itu pasti tidak akan terima Sangat disayangkan ya dulur-dulur Oke jadi kita menuju ke pendapat kita ya dulur-dulur Mungkin dulur-dulurku sekali lagi tidak menutup umumkan buat dulur-dulurku yang memiliki pendapat lain Monggo silahkan tulis di kolom komentar ya Semua bebas berpendapat namanya kita di segmen sharing ini ya Terpenting pesan saya jangan sampai komen kita ini menimbulkan sebuah provokasi Jadi sesuai permintaan dulur-dulur ya Bima yang ingin menanggapi tentang kejadian ini Jadi menurut saya pribadi dulur-dulur Benar atau salahnya sebuah informasi Itu tergantung dari mana pertama kali kita mendengar atau mendapatkan informasi tersebut Jadi setiap orang yang menceritakan sebuah kejadian Atau bahkan itu yang melibatkan dirinya Itu pasti akan membenarkan posisinya ya kan Ataupun kalau misalnya dia memang salah Minimal dia meminimalisir kesalahannya tersebut Kita ambil contoh Jadi kalau misalnya kita mendapatkan informasi dengan Kita mendengarkan yang pertama kali dari info dulur-dulur PSYTM Pasti disini yang akan melakukan pembelaan pasti dari dulur PSYTM Begitu juga dengan dulur PSYTM Apabila kita mendengarkan pertama kali informasi tersebut dari dulur-dulur PSYTM Pasti mereka akan membenarkan dari pihak PSYTM Jadi sebenarnya salah atau benarnya informasi yang kita dapat Itu bukan patokan kita untuk membenarkan salah satu pihak dulur-dulur Jadi dalam permasalahan ini sebenarnya yang harus turun ya kan Bukan anggota atau saudara-saudara kita Tapi adalah pengurus tempat Karena dimana seorang pengurus itu pasti memiliki jiwa yang besar ya kan Sumeleh, Legowo, dan menginginkan kerukunan Yang pasti tidak mungkin mereka akan membela salah satu pihak Bahkan saudara mereka sendiri Karena yang dilihat disini bukan masalah benar atau salahnya Tapi bagaimana caranya Supaya permasalahan tersebut cepat selesai Dan kerukunan bisa terjalin kembali Jadi buat dulur-dulurku Menyikapi kejadian ini Jangan sampai kita menelan mentah-mentah informasi dari salah satu pihak saja Apabila itu menjadi sebuah permasalahan yang besar Kita serahkan kepada pengurus yang lebih bawah renang ya kan Karena mengingat kita ini bukan sebuah perguruan Kita adalah organisasi Setiap organisasi itu memiliki pengurus-pengurus di masing-masing tempat Yang pasti namanya pengurus itu sudah dipercaya Sebagai orang-orang yang bisa membawai banyaknya orang yang ada di lingkungan mereka Kita percayakan setiap permasalahan yang diselesaikan oleh para pengurus ini Pasti akan menemui hasil yang tidak berpihak kepada salah satu organisasi Karena yang diutamakan disini adalah Supaya bagaimana sih permasalahan ini agar cepat selesai Dan kerukunan bisa terjalin kembali Mungkin itu sedikit pendapat saya dulur-dulur Buat kalian semua yang mungkin tidak update atau tidak mengikuti informasi ini Jangan sampai pernah mau diprovokasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab Karena PSYT dan PSYT ini adalah satu terah Kita harus menjaga tali persaudaraan seperti amanah atau wasiat dari Kinga Beisurau Degirio Oke dulur-dulurku Terima kasih sudah menonton video terbaru dari Bima ANR Dan sampai jumpa di video kemanufi yang selanjutnya Salam Persaudara Assalamualaikum Terima kasih sudah menonton video terbaru dari Bima ANR Terima kasih sudah menonton video terbaru dari Bima ANR Terima kasih sudah menonton video terbaru dari Bima ANR Terima kasih sudah menonton video terbaru dari Bima ANR Terima kasih sudah menonton video terbaru dari Bima ANR Terima kasih sudah menonton video terbaru dari Bima ANR